Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di Harun TV. Nah teman-teman, tau gak sekarang kami ada di mana? Kalau teman-teman adalah orang Balikpapan atau Penajam Pasar Utara, kayaknya udah gak asing lagi deh dengan tempat yang satu ini. Ini adalah tempat penyeberangan dari Balikpapan menuju Penajam Pasar Utara, atau sebaliknya. Namanya adalah Penyeberangan Klotok. Letaknya ada di kampung baru ujung Balikpapan teman-teman. Kok bisa sih kami ada di sini? Apakah kami mau menyeberang ke Penajam Pasar Utara? Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya demikian. Jadi sebenarnya kami di sini bukan untuk menyeberang teman-teman, melainkan hanya ingin silaturahim ke tempat paman kami yang tinggalnya di tempat penyeberangan ini. Kalau di sini teman-teman melihat ada tempat penitipan motor, salah satunya adalah rumah paman yang kami datangi. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan suasana atau kondisi penyeberangan yang ada di sini, silahkan tonton video ini ya. Nah, saat kami meliput video ini, keadaannya cukup lumayan rame. Karena ini masih suasana lebaran. Penyeberangan ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menyeberang melalui laut. Karena kalau lewat darat, katanya sih ada jalannya. Tapi jauh banget teman-teman. Makanya, kebanyakan orang di sini memilih menyeberang dengan menggunakan kapal, perahu, ataupun speedboot yang disewakan. Apalagi harganya pun cukup terjangkau bagi masyarakat. Kalau dilihat dari tipe perahu yang digunakan, ternyata ada beberapa macam teman-teman. Ada yang hanya bisa ditumpangi oleh orang saja, namun ada juga yang bisa mengangkut kendaraan seperti motor. Nah, kalau mobil, bukan di sini tempat menyeberangannya. Katanya orang sih nggak jauh dari sini teman-teman. Yaitu pakai kapal feri. Yang ongkosnya sekitar ratusan ribu teman-teman. Oke, mungkin demikian video singkat dari kami ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.